Yang punya mobil di Jakarta tuh privilege ya, menurut saya sih. Ya, karena kayak dilihat-lihat tuh lebih banyak mobil ya, transportasinya. Ngomongin Jakarta, gak lepas dari yang namanya kemacetan dan pembangunan yang cuma berorientasi pada satu objek aja. Nyaris aban hari, kita akan melihat pemandangan di Jakarta yang dipenuhi oleh kendaraan pribadi. Efeknya, ada kesemudangan antara kendaraan pribadi dengan yang lainnya. Dan pada akhirnya, kita hanya bisa berpasrah pada kondisi ini. Saya, Selfina Suryanis, ini reality bike. Kayaknya, tiap hari, tiap bulan kayaknya bertambah-bertambah aja ya, transportasinya gitu ya. Jadi, makin macet sih jadinya gitu. Kalau misalkan itu, ya mungkin udah kebijakan dari pemerintah ya, mbak ya. Kalau misalkan flyover kayak gitu. Kalau misalkan kita mau ngelewatin juga motor kan, nanti ada kena pasal tilang ya, apa gimana. Nah, ya itu emang udah dibuat untuk mobil kayaknya sih, mbak. Kereta? Kereta sih seringnya penuh banget. Penuh banget ya, penuh. Sampai kadang harus nunggu kereta selanjutnya karena kepenuhan. Kalau lagi gitu, kalau memang lagi kredit gitu, aku biasanya bawa mobil sih. Jumlah kepemilikan mobil pribadi di Jakarta meningkat setiap tahunnya. Angka ini lima kali lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura dan Hong Kong. Mobil-mobil ini mengaspal di jalanan, termasuk di 94 flyover yang tersebar di ibu kota. Pemerintah pun menggelontorkan sejumlah uang untuk membangun jalan tol dalam kota, guna memperlancar lalu lintas mobil-mobil ini dengan dalih mendongkrak mobilitas warga. Ini peta sebaran jalan tol di Jakarta yang berada di lima wilayah administrasi Jakarta. Jalan tol menghubungkan cawang, semagi, kebon jeruk hingga peluit. Kalau kita lihat secara kasat mata aja, itu bisa dilihat bahwa sebagian besar peruntukan jalan itu masih digunakan untuk kendaraan pribadi. Sebagai contoh, Sudirman Tamrin, di mana kita semua tahu bahwa di situ sudah ada trotol yang lebar, kemudian ada jalur perjalan pesepeda juga, kemudian ada jalur busway dan juga ada MRT di bawahnya. Tapi kalau kita ukur, sebenarnya 50% dari ruang jalan itu masih digunakan untuk kendaraan pribadi. Apalagi kalau kita mau lihat di tempat-tempat lain di Jakarta. Sedangkan Sudirman Tamrin aja masih besar porsinya yang digunakan untuk kendaraan pribadi. Juga adanya ruang parkir, ini yang paling penting sebenarnya ya. Jadi masih banyaknya alokasi ruang yang digunakan untuk parkir. Padahal kita tahu bahwa penggunaan lahan parkir itu tidak efisien. Kenapa? Karena biasanya kalau kita parkir kendaraan kita itu hanya pada waktu-waktu tertentu. Jakarta punya sekitar 88.000 meter persegi lahan parkir yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta pada 2019. Ini belum termasuk yang dikelola oleh pihak swasta dan yang lainnya. Sebenarnya sih kalau kita lihat di Jakarta dan mungkin tidak hanya di Jakarta aja sih. Tapi kota-kota besar juga, kota-kota lain di Indonesia. Jadi pembangunan yang sekarang ini dilakukan itu sebenarnya masih didorong oleh developer. Dimana apa namanya mindset dari developer itu sendiri masih car orientin. Kalau kita boleh kasih contoh gitu, biasanya developer itu marketingnya mereka itu salah satunya adalah oke dekat dengan pintu tol A, B gitu kan. Tidak dekat dengan mungkin stasiun KRL A atau B gitu. Itu yang masih dilakukan oleh developer. Sistem mobilitas di Jakarta masih condong ke mobil pribadi ketimbang transportasi publik. Lagi-lagi, Jakarta kalah jauh dengan Singapura dan Hongkong. Padahal, jaringan transportasi massal di Jakarta sebetulnya sudah berhasil mencakup 80% dari wilayah pemukiman warga. Jadi Jakarta tuh memang gak punya kebijakan yang strategis dan struktural terkait untuk membatasi kendaraan bermotor. Padahal Jakarta itu, di dalam Jakartanya sendiri itu kan sekitar 85% sudah terkoneksi dengan transportasi umum ya. Apapun itu, entah itu Trans Jakarta, dengan Caklingko, dengan Mikrotrans, sampai dengan kereta api gitu. Nah, ini justru keunggulannya ini tidak dipakai sama Pemprov TKI untuk mendorong orang pindah gitu. Dia bikin banyak transportasi publik gitu ya. Tapi pembatasan kendaraan pribadinya tuh gak ada. Jadi gak ada alasan untuk orang pindah gitu. Secara regulasi, kecenderungan untuk memanjakan mobil pun mudah dijumpai. Hasil penelusuran memperlihatkan ada setidaknya empat regulasi yang membuka peluang kepemilikan mobil lebih banyak. Keempat regulasi itu bicara soal pembangunan jalan tol, flyover, insentif pajak mobil pribadi, serta subsidi BBM. Nah, tapi di Jakarta sendiri itu justru masih banyak kebijakan yang lebih pro kendaraan bermotor. Jadi contohnya gini, mereka bangun banyak sekali JPO-JPO ya. Yang mereka pikir itu bermanfaat untuk pejalan kaki. Itu sebenarnya tidak. Itu sebenarnya untuk memperlancar arus kendaraan bermotor di bawah supaya gak macet, supaya apa arahan mereka tuh supaya kemacetan berkurang, dilebarin jalannya, pejalan kaki dibuang, jalannya susah gitu loh. Tapi, apa benar Jakarta sebegitu kacaunya bagi yang tak punya kendaraan pribadi? Terima kasih telah menonton! Saya lagi di Sabang. Di sini ada jalur sepeda, tapi dari tadi yang lewat kebanyakan motor. Terus, di sana tuh, ada satu mobil yang parkir di jalur sepeda. Padahal di atasnya udah ada rambu-rambu dilarang parkir. Yang sebetulnya belum dibicarakan itu soal ini loh, apa ojol dan itu sebenarnya lebih mengkhawatirkan. Kayaknya kalau misalnya mau ngomongin orientasi mobil motor itu tetap harus membicarakan keberadaan ojol dan taksi online itu yang tidak pernah diregulasi sama Kementerian Perhubungan ya. Misalnya ada satu juta ojol ataupun taksol di Jakarta, dia jalan 200 km-an setiap hari. Jadi ada 200 juta km yang isinya satu orang, satu orang, satu orang gitu. Karena kalau dia nggak 200 km, dia nggak akan bisa mendapatkan uang yang cukup gitu ya untuk dia hidup sehari-hari dan keluarganya. Kalau misalnya di bawah itu mungkin dia nggak optimal gitu. Nah ini yang nggak pernah dilihat ataupun dikurangi gitu. Karena semakin banyak km travel satu orang keluar gitu ya, maka itu akan menyebabkan polusi lebih banyak dan menyebabkan kemacetan gitu. Nah ininya harusnya diatur sama Kementerian Perhubungan agar si driver sejatera jangan sampai dong dia kerja 200 km per hari. Itu kan capek sekali sebetulnya dan nggak sehat kan untuk si itunya. Apalagi kalau dilihat tuh externalitasnya besar ya, orangnya dia menunggu, memakai trotoar dan segala macem gitu. Nah ini yang nggak pernah diregulasi sih gitu. Jadi kalau misalnya cuma regulasinya hanya di infrastruktur aja, memperkecil jalan lah atau apa segala macem, menghilangin parkir, tapi si ojolnya ini tidak dibantu secara regulasi maupun dikurangi kemungkinan km vehicle travelnya tuh ya, dia akan terus kontribusi ke penggunaan kendaraan pribadi itu gitu. Terus apa yang bisa dilakukan? Kita memang harus sedikit memaksa kalau kita mau bilang ya, orang untuk pindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Gimana caranya? Yaitu dengan pricing. Kalau di kota-kota besar di dunia itu sudah dilakukan. Yang paling cepat dilakukan adalah dengan pengurangan dari kapasitas ruang parkir gitu. Silahkan beli mobil, tapi ruang parkir tidak disediakan gitu. Karena tadi sebenarnya ruang-ruang parkir itu bisa kita konversi menjadi ruang yang lebih ekonomikal gitu. Contohnya mungkin sebagai tempat usaha atau gunian yang lebih murah gitu. Dan juga peningkatan tarif parkir gitu. Jadi kita kalau nanti punya mobil gitu, tapi kita setara hitung-hitungan ternyata ongkos parkirnya itu tinggi, maka orang akan terpaksa pindah ke angkutan umum. Untuk ya sesuatu yang rumit ya, di level policy, terutama yang terkaitan soal fiskal, apa segala macam, saya lebih merasa yang kayak gitu sebaiknya pemerintahnya yang berubah mindsetnya dibandingkan masyarakatnya diajak terlibat gitu loh. Kalau masyarakatnya cepat subsidi BPM kan dia senang-senang aja gitu. Kalau subsidi-nya dicabut kan dia malah marah, malah demo kan ya. Padahal subsidi BPM itu yang membuat kita makin tergantung gitu sama kendaraan pribadi. Kalau misalnya orang yang biasa naik mobil kan biasanya naik mobil, satu mobil sendiri nih. Kalau misalnya dia daripada harus menemuhin jalan, mendingan naik transportasi umum menurut saya sih lebih. Ya bisa mengurangi kemacetan di Jakarta menurut saya. Ya menurunkan ego lah, nggak usah gengsi lah harus naik mobil kan nggak harus juga. Yang penting kan sampai tempat kerja, naik kereta juga nggak masalah. Menurut saya loh ya. Semuanya harus ikut andil gitu loh. Jadinya kayak dari pemerintahnya serius menyediakan transportasi yang menjangkau ke seluruh elemen, ke seluruh jalan, ke seluruh perumahan gitu. Dari masyarakat juga sadar akan karena apa sih, untuk kendaraan umum aja gitu. Kan kalau pemerintahnya menyediakan yang nyaman, jadi masyarakatnya mau menggunakan transportasi umum gitu loh mbak. Pembangunan kota yang masih berorientasi pada kendaraan pribadi, membuat problem tata kota di Jakarta terasa kian kompleks. Perbaikan memang sudah ada pada sistem transportasi masal yang terintegrasi satu sama lain. Namun pertanyaannya, bagaimana dengan kebijakan pro kendaraan pribadi yang masih terus berjalan? Terima kasih telah menonton!